Intro Dua pelaku pengedar uang palsu yang kerap traksi di kawasan Jalan Selamat Medan Amplas berhasil diringkus oleh tim Pegasus Polsek Patumbak. Kedua pelaku berinisial Edino Pendra alias Hendra dan Ferryanto Simbolon alias Anto, warga Jalan Menteng 7 Gang Mawar Medan, Kecamatan Medan Amplas merupakan pengedar uang palsu yang berhasil diringkus. Dimana pada saat itu kejadian bermula dari informasi salah satu warga bahwa pelaku Ferryanto belakangan ini diketahui membeli bensin eceran dengan menggunakan uang palsu sebesar 250 ribu rupiah. Warga yang curiga dengan bentuk uang palsu tersebut langsung membuat laporan ke Makropol Sekpatumbak. Untuk bentuk uang palsu, lalu... Pertugas yang mengetahui hal ini pun dengan cepat melakukan penangkapan terhadap pelaku yang masih berada di sekitaran lokasi tempat bertransaksi dengan uang palsu itu. Setelah ditangkap dan dilakukan penelidikan, pelaku mengaku memperoleh uang palsu tersebut dari Edino Pendra dimana pelaku mendapatkan uang palsu miliknya cukup penukarnya dengan uang asli sebesar 60 ribu rupiah. Kapol Sekpatumbak AKP Ginanjat Fitriyadi mengatakan bahwa modus kedua pelaku untuk mengadarkan uang palsu ini ialah mencari pedagang wanita yang sudah tua dan melakukan transaksi jual-beli pada malam hari. Dan dari hasil pengembangan, kedua pelaku mengaku jika uang-uang palsu itu diperoleh dari salah satu temannya berinisial MAR, warga asal Aceh. Ya, jadi sempat kemarin kita tangkap dua pelaku pengedar uang palsu jadi motifnya yang pasti mendapatkan keuntungan dari uang palsu tersebut. Mereka dapat dari mana? Mereka dapat, jadi tersangka si Edini dia menukarkan uang Rp 1.500.000 ditukarkan menjadi Rp 16.000.000 uang palsu. Sudah berapa kali? Kalau ini baru satu kali. Jadi sasarannya dari para pelaku ini, mereka targetnya dari pedagang-pedagang kecil, yang ibu-ibu yang kira-kira sudah tua, mereka belikan pada waktu malam hari. Jadi tidak terlalu terlihat untuk uang palsunya. Barang bukti yang diamankan petugas adalah uang palsu sebanyak Rp 13.500.000 yang terdiri dari pecahan Rp 100.000, Rp 50.000, Rp 20.000, hingga Rp 5.000 uang palsu siap edar. Kini, atas perbuatannya, kedua pelaku dicerat dengan pasal 245 KAHU AP. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribalata TV, Salam Tribalata!